Intro Yaudah, hello guys Apa kabar kalian semuanya coy Semoga baik-baik aja dan jaga selalu kesehatan kalian Jangan sampai sakit, oke? Dan so pasti kembali lagi bersama Piki disini coy Dan juga Dede Buncit ya Dede Gemoy, aduh Oke, jadi di video ini gue akan bahas Apa ya? Gue juga bingung coy Oke, sebelum kita mulai ke video intinya Gue minta uang parkir dulu ya Kalian harus bayar parkir Dan cara bayarnya itu gampang banget Kalian tinggal like video ini Lalu kalian komentar dan share juga ke temen-temen kalian Oke? So pasti kita harus lihat dulu yang ini Let's go! Wuhuu, bentar dulu, bentar dulu Waduh, kita kembali lagi sama Mamang Arab Mamang Arab, lihat nama itu Setnya lucu banget coy Iya, Arab-Arab ya Apalagi dia jadi kecil kayaknya lucu Ah, nanti gue cobain Ya, jadi kita kembali lagi di word yang namanya 3WLHT coy Ya, buat kalian yang cari-cari jasa, sewa, jasa apapun Pokoknya jasa-jasa sewa Nuh, banyak banget yang cari tuh Sewa-sewa, sewa gaut, sewa kaut, sewa gaut, sewa ht, sewa plan kayak gitu Banyak banget yang cari Tadi gue kesini si ownernya lagi repot nih Kasian banget Oke, jadi buat kalian yang belum tahu nih 3WLHT ini dia menyewakan jasa-jasa yang ya lumayan komplit coy Nah, sesuai dengan namanya 3WLHT Jadi disini harganya hampir 3WL semua Hampir ya Bukan semuanya 3WL coy Ya, ada Harvest disini jasa Harvest 3WL, terus ada plan 3WL Gaut 1 jam 3WL Untuk HT, Harvest ya Itu 2WL Terus ada move block 1WL 10K4WL Terus ada juga collect nih Collect apa nih ya Gue dari kemarin masih belum ngerti coy Ini collect apa ya Collect gems kah Sama splice itu 5WL Oke, jadi kalian bisa baca-baca dulu Terus ketentuan pesewanya Catatan pesewa Sama rules-rulesnya nih Kalian bisa baca-baca dulu Dan disini adminnya full coy Kalian tinggal pilih aja room-room yang adminnya online Terus kalian sewa Seperti itu coy Oke, jadi kalian bisa main coy Ke Word 3WLHT nih Waduh, lihat tuh Adminnya pada nongel ya Pada aktif coy Adminnya rajin banget Jadi kalian ya Nggak perlu takut kehabisan jasa disini Jasa sewa Oke, tunggu apa lagi Langsung aja kalian main ke 3WLHT Untuk melihat apa aja yang ada di Word ini Oke Oke guys Jadi gue minjem setnya si Araf Lucu banget guys Astaga berlaju Oke Sip Jadi kali ini gue mau bahas ini aja Cey Kita akan bahas yang namanya storage ya Storage-storage yang ada di Grotopia Dan cara kita ngamanin item-item atau barang bawaan kita Cey Barang bawaan Udah kayak naik transportasi umum aja ya Nggak, jadi ya pasti banyak juga yang bertanya gitu kan Aduh, bang backpack gue full banget nih Terus sempit gitu kan Mau naikin atau mau nambah slot backpack Gemsnya belum cukup gitu kan Dan biar agak sempitan nih Selain kita di-drop Biar aman gitu ya Kan kalau misalkan kalian mau drop ya Sebenernya bisa-bisa aja drop gitu di Word-Word kalian gitu kan Tapi nanti kita bingung Cey Cara milih-milihin Atau ketika kita lagi butuh gitu ya Mau ngambilnya bingung juga Nah, biar enak, aman Terus nggak repot gitu ya Nanti kalau mau ngambil tinggal kita klik doang Nggak usah ngambil semuanya Kayak gitu Oke, yang pertama untuk kalian lihat Jenis-jenis storage ya Kalian bisa pergi ke buy storage dulu Cey Buy storage Nah, di buy storage kalian tinggal lihat-lihat aja Jenis-jenis storage itu banyak banget ya Tapi kalau untuk kita naro-naro item-item kita sendiri gitu Naro-naro bahan-bahan kita ya Ada ini, ini, ini yang orange ya Terus ada save file sama donation box Juga bisa aja sebenernya Untuk kita naro-naro item kayak gitu bisa Cey Hmm, terus yang lainnya ini jenisnya apa ya Dragon Gate Kalau ini cuma block aja ya Cuma block bukan storage Oke Nah, untuk display self ya Display self juga bisa Cey Kita naro item kita di display self ini Tapi cuma 4 doang space-nya Cuma 4 item aja bisanya Hmm, apalagi Udah sih ya Untuk kita naro-naro item Sebenernya itu aja jenis-jenisnya gitu Dan untuk harganya kalian bisa lihat disini Di work by storage ada sign ya Kalian bisa lihat Storage box extreme Ini harganya 6 WL sampai 9 WL untuk satunya Terus untuk level 2, 18 sampai 24 WL satunya Terus ada level 3, itu 38 sampai 42 Dan yang selanjutnya ini ada untread a box Jadi kalau si untread a box ini dia fungsinya untuk kita Naruh-naruhin item yang untreadable Atau nggak bisa ditread kayak gitu Jadi nggak sembarangan naruh item di untread a box ini oke Terus yang selanjutnya ada save vault Save vault ini 5 sampai 7 WL satunya coy Ya mungkin itu aja coy Storage-storage yang bisa kita taruh-taruhin item gitu ya Biar lebih aman Mungkin kita akan coba tes aja langsung ya Oke, jadi kalian bisa taruh-taruhin storage boxnya di work-work save kalian gitu ya Work save for penyimpanan kayak gitu Atau main work kalian ya bisa aja Ataupun workshop kalian gitu Shop-shop vending ya bisa aja coy Nah contohnya misalkan gue akan taruh disini ya Untuk storage boxnya Nah yang extreme Kita taruh disini Oke, jadi kita tinggal buka aja kalian work ya Work ke storage boxnya Terus kalian tinggal deposit item aja coy Ya mungkin buat kalian ada juga yang belum tau ya tentang storage box ini Semoga aja ya dapet informasi lah kalian Abis itu tinggal kalian pilih aja item yang mau ditaruh Misalkan gue mau taruh apa ya Taruh raiman misalkan nih Kita taruh tinggal kita storage item Udah, kita taruh coy di storage box Kita kalau mau ngambil tinggal kita work lagi Terus kita tinggal klik lalu remove item Remove-nya bukan berarti kita ngapus si raimannya ya Tapi nge-remove dari storage box ini Udah, dia kembali lagi ke backpack Kayak gitu Sebenernya itu aja coy Dan cara kita dapetin si storage box extreme ini Kayak gimana sih? Yang oran ya Yang oran ini Oke, untuk storage box extreme Yang level 1 ya Yang oran Dia itu kita hanya bisa dapetin dari event-event class coy Ya kayak summer class Terus ada winter class Spring class Kayak gitu Jadi kita Contohnya disini Oh udah gak ada ya Untuk winter class ini udah gak ada coy Ya kalian bisa Ngumpulin Kayak kemarin itu ada winter class ya Winter class point Nah kalian kumpulin nanti kalian dapet reward Nukerin si point Winternya baru kalian bisa dapet storage box extreme Yang level 1 Seperti itu Jadi hanya bisa didapetin dari class-class aja coy Event-event class ya Terus bang Cara kita upgrade si level storage box extreme ini gimana? Ini kan level 1 ya Level 1 Dan dia cuma bisa nampung 20 item aja Cara kita upgrade-nya gimana nih? Biar ke level 2 ya Oke, sebenernya gampang banget coy Kalian tinggal perlu chemical combiner aja Ini chemical combiner ya Aduh mati Oke, jadi cara upgrade-nya Atau kita naikin ya Naikin level si storage box extreme ini ke level 2 Kita butuh storage box extreme-nya 2 biji coy 2 buah ya Waduh Jadi sesuai levelnya nih Level 2 butuh 2 storage box extreme Terus kita butuh display box-nya 20 ya 20 biji Sama kita butuh donation box Mana donation Nah, donation box-nya kita butuh 5 coy Sip Udah gitu tinggal kita sign saja Boom Nah, science kita buka Jadilah storage box extreme level 2 Oke, kalau untuk storage box extreme level 2 ini Dia punya kapasitas 2 kali lipatnya 40 item Kalau level 1 kan cuma 20 item aja Terus untuk level 3 pun sama coy Cara kita naikin ke level 3-nya ya Tetapi perbedaannya kita butuh storage box extreme level 2-nya itu 2 biji Baru kita bisa naikin ke level 3 Aduh, mahal ya Aduh, mahal ya Mehong, mehong Mending kalian beli storage box extreme level 1 sebanyak-banyaknya Jadi kalian bisa nampungin atau nyimpen-nyimpin barangnya banyak gitu Di beberapa storage box Seperti itu coy Untuk storage box extreme yang orange ini ya Terus kalau mau lebih aman lagi Kalian itu pakai item yang namanya save vault coy Ya, yang item ya Oke, jadi sama dia untuk nyimpenin item-item juga Tetapi dia punya proteksi lebih mantap lagi coy Ya, lebih aman lagi Kita bisa ngasih password ke save vault ini Nah, caranya itu kita tinggal update password Update password ya misalkan Terus password-nya apa ya Password-nya misalkan 1, 2, 3 Ini enter a recovery answer Ini kalian mau sama, mau beda Ya, nggak apa-apa coy Jadi recovery ini buat nanti Kalau misalkan kalian lupa password Itu masukin recovery-nya ya Jadi di recovery-nya ini kalian Kalau bisa lebih mudah gitu coy password-nya Misalkan gue akan sama ini Tinggal kita update password Nah, jadi kalau mau buka si save vault ini Kita harus masukin password dulu Masukin password Terus kita enter password Baru kita deposit item Kita taruh itemnya Contohnya apa? Oke, contohnya make plan nih 2 Sip, kita exit Nah, kalau misalkan kita mau ngambil ya Mau ngambil item Kita masukin password dulu Baru kita bisa akses atau ngambil item Yang ada di save vault ini Kita enter Baru kita ambil Seperti itu coy Dan untuk kapasitas si save vault ini Dia cuma 20 item aja ya Dan nggak bisa di-upgrade atau update gitu Ke level selanjutnya itu nggak bisa coy Dan hal yang perlu kalian khawatirkan gitu ya Jadi kalian harus bener-bener inget si password-nya Jangan sampai lupa coy Kalau lupa password-nya lupa Terus recovery password-nya juga lupa gitu ya Yaudah, tamat berarti Rip coy Ilang item yang ada di dalam save vault-nya Nggak bisa kita ambil gitu Walaupun kalian laporan ke mods atau Ubisoft-nya Itu susah sekali coy Soalnya itu kan kelalaian kita sendiri ya Lupa password Ya kalau bisa kalian catat lah password-nya di mana kayak gitu Atau di buku, di notepad gitu bisa aja Sip, udah ya Untuk storage box extreme Itu lumayan lah Dia cuma nggak bisa dikasih password aja Kalau untuk save vault bisa kasih password Oke, yang terakhir adalah Untread a box Atau box-nya untuk item-item untread ya Nah, cara buatnya itu kita butuh Chemical Chemical, chemical Yang hasil-hasil dari science gitu Tapi chemical-nya yang rarer coy Ya, ada yang pertama adalah Misterious chemical Terus ada Scientific chemical Sama Un earthly chemical coy Ya, kalian butuh Ketiga chemical ini Sebanyak 10 Masing-masingnya Oke, jadi cara buatnya Tiga kita combine aja Di chemical combiner Kita drop Terus kita science Boom Nah, dia itu akan jadi Item Untread a box Nah, kalau misalkan kalian mau jual ya Mau jual ke orang gitu Kalian itu jangan diambil nih Si untread a box-nya gitu Jadi untuk untread a box ini Juga bisa buat profitan Dia itu metode profit-nya Hampir sama Kayak kalian jualan Zeus ya Zeus lightning bolt ya Kalian tahu ya Jadi nanti kalian jualnya Sama ward-nya Kayak gitu Kalau diambil Berhubung di Si Vici ini Belum ada untread a box ya Dia itu item yang Unformable Eh, unformable aja Dia itu item yang Untreadable coy Jadi kita nggak bisa di-drop Nggak bisa di-thread Jadi kalau mau jual Harus di-drop di ward Nah, fungsinya itu ya Hampir sama kayak Storage-storage yang lain ya Nah, tetapi si Untread a box ini Dia cuma bisa diisi Sama item-item yang Untreadable coy Contohnya apa ya Contohnya Caduceus Caduceus ya Caduceus ini Dia untreadable Kalau misalkan kita taruh Item yang tradable Contohnya Budihead Dia nggak bisa Jadi khusus untuk Item-item yang Untread coy Kalau misalkan kalian mau profitan Jualan untreadable box ini ya Kalian bisa hitung-hitung aja ya Tadi item-itemnya Kalian butuh itu Sebanyak 10 Untuk satunya Masing-masing 3 item itu tuh 10 biji semua Kalian tinggal kalin aja Modalnya berapa Terus kalian jualnya berapa Ya, itu profitnya Tapi disini gue hanya Akan berbagi item-item Yang storage Item-item storage ya Untuk kita naruh-naruhin item Biar lebih enak Dan lebih mudah Kayak gitu Oke, jadi sebenernya Untuk storage sih Itu aja coy Yang paling enak gitu ya Kita naruh-naruh item Ada storage box extreme Terus ada Safe vault Sama ada untread box Tapi kalau misalkan Kalian gak punya Atau item-item Untreadnya Gak terlalu banyak sih Ya, gak usah Pake untread box ini ya Jadi kalian Taruh aja di backpack coy Kecuali item untread Kalian banyak banget Baru kalian bisa bikin Atau beli si untread box ini Sip Jadi semoga bermanfaat Buat kalian yang belum tau Storage di Grotopia ini Biar kalian Gak lupa gitu kan Waduh gue naruh item Dimana nih Kemarin Di world mana nih Kayak gitu Jadi kalian bisa taruh Box-box ini Atau storage-story ini Di world mind kalian Atau workshop kalian Kayak gitu coy Sip Gue ucapkan terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan semoga menghibur coy Mohon maaf Jika ada kata-kata gue Yang menyinggung kalian Atau kata-kata gue Yang gak enak didengar gitu ya Mohon dimaafkan coy Kelih lagi Gue ucapkan terima kasih Dan Tadah thank you Dadah Tadah